Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dari penggalangan dana Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Hanya terbatas di Jawa Barat dan Jawa Tengah itu pun juga masih ada faktor PKB. Di tempat lain tidak. Di Sumatera Utara tidak kelihatan, di Sulawesi Selatan juga tidak. Di tempat yang lain. Akibatnya peta ini justru menunjukkan arah dukungan kepada pemerintah semakin menguat dan arah dukungan ke Pak Prabowo dan juga pada oposisi yang mungkin menjadi penantang Pak Jokowi itu semakin sempit ruang geraknya. Itu kayaknya yang harus betul-betul diperhatikan oleh Pak Mardani, termasuk juga oleh Demokrat. Karena harus bekerja lebih keras lagi membuka ruang-ruang argumen yang baru. Apakah argumennya cukup hanya sekedar ganti presiden atau butuh yang lebih substantif dari itu misalnya. Sebelum masuk calonnya yang mana, tokohnya yang mana. Karena tanpa itu sulit sekarang untuk membuka ceruk-ceruk baru yang bisa dipengaruhi oleh taktik lapangan yang ada seperti saat ini. Jadi Jokowi bisa dikatakan tanda kutip sejauh ini masih aman untuk 2019? Aman belum. Tetapi kelihatannya wilayah-wilayah yang diharapkan bisa menjadi basis gerakan oposisi kelihatannya semakin tertutup, mengecil ruang geraknya. Itu saja yang membuat tampaknya. Sebentar, Anda sudah bicara banyak. Itu yang membuat, saya kira harus kerja ekstrak keras saja di wilayah-wilayah itu. Saya akan kasih giliran untuk demokrat. Demokrat sendiri ada pilihan koalisi kerakyatan. Sejauh ini apa kabar dari koalisi kerakyatan yang coba dibangun oleh demokrat? Persis. Diskusi kita malam ini menunjukkan betapa begitu dalamnya jurang polarisasi itu. Jadi di meja yang bundaran yang tidak terlalu besar ini saja, panas sekali. Itu tergantung sih, kita sih tenang. Tapi kalau ada provokator, repot. Yang kedua begini, tensi politik panas biasanya itu mengalir juga tensi sosialnya ikut panas. Mengalir ke rakyat, mengalir ke masyarakat. Jadi kami demokrat tidak ingin ikut terlibat di dua tensi yang membuat panas ini. Anda akan berdiri di mana ketika pilihannya adalah dua buku ini? Jadi kemarin di Mekah sudah dideklarasikan koalisi keumatan. Walaupun koalisi keumatan ini juga tiba-tiba muncul Pak Amin Rais lain segala macam kan. Jadi kita pikir kemarin solid, ternyata soliditasnya juga kita pertanyakan sekarang. Tapi sudah lah, koalisi keumatan. Pak Jokowi karena sedang berkuasa, kalau istilah kami demokrat ini koalisi kekuasaan. Jadi kami tidak ingin ikut terlibat di koalisi keumatan ini, juga di koalisi kekuasaan yang sekarang sedang disusun oleh Pak Jokowi. Kami muncul dengan poros yang ketiga, koalisi kerakyatan. Yang bergabung siapa di koalisi kerakyatan? Jadi tunggu dulu, tunggu dulu. Jadi ini tadi kan pilkada rasa pilpres. Menurut kami demokrat harusnya ada juga dong, pilpres rasa pilkada. Harusnya kan dituduh, itu makanya tadi kita datang ke sini karena temanya pilkada ini tadi. Di luar 10,1% suara yang dimiliki demokrat hari ini, kita punya model 113 kabupaten-kota itu demokrat yang berkuasa. Sekarang kan itu dulu, itu makanya kami cukup yakin koalisi kerakyatan yang kami gagasi ini akan menemukan bentuknya lah di ujung nanti. Jadi belum sekarang? Sudah ini sudah, itu makanya. Namanya koalisi yang bergabung siapa Pak? Namanya koalisi. Sabar, sabar, sabar. Koalisi itu lebih dari situ Pak. Sudah, adian ngurusi koalisinya saja lah. Namanya koalisi itu ada yang bergabung siapa saja itu. Memang sudah ada ijab kok, Bu? Itu pertanyaannya sekarang. Ada ijab kok, Bu? Sudah ada yang catatan sipil. Belum ada juga. Eh sebentar ini. Jadi diadikan jago, seakan-akan koalisi dia ini. Yang sudah paling lengkap, Jokowi pasti berangkan. Kan keadaan juga ini. Jadi begini, itu lho. Iya, iya, it's okay. Jadi urusan, ini pertanyaan banyak orang. Jadi urusan, urusan, nggak usah campur, diurusan kami. Itu dia. Saya mau lagi, Anda membuat koalisi kerakyatan. Sejauh mana siapa-mana yang sudah bergabung. Karena partai mendukung koalisi NT ini apa aja memang. Udah lijab kok, Bu? Belum ada, belum ada. Pak SBY itu. Koalisi itu lebih dari satu partai. Oke, partainya apa koalisi Anda apa sekarang? Coba saya tahu, mana? Mana ijab kok, Bu? Itu mana anda ini? Sudah mendukung Jokowi? Anda mengerti tidak? Kalau KPU itu punya form, itu, biasa tidak sama seperti di Bilkada. Masih menggantung pertanyaan saya belum dijawab oleh Partai Demokrat. Koalisi kerakyatan, koalisi angka berjaman dengan siapa saja, silahkan. Saya masuk dulu sedikit. Jadi, sabar Adian, sabar. Jadi Demokrat hari ini. Bagi minum dulu, Bang. Sudah. Jadi, beberapa. Jadi, begini. Minum lagi. Biar adem. Lupa. Bisa lagi. Oke, sebentar. Ini kaitannya dengan koalisi kerakyatan. Penyimbang kasih kepala. Jadi, saya mohon Adian, jangan motonglah. Ini kan persoalan koalisi kita. Itu dia. Karena punyanya dia juga belum tentu beres. Ada, saya kasih di mata belum jawab. Kita break, kita break. Tentang juga berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, udah sabar dong. Sabar. Tentang juga beres. 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 Tentang juga beres.